3 pemain timnas Indonesia yang layak dicadangkan melawan Thailand Pemain-pemain timnas Indonesia terpaksa tertunduk lesu setelah kalah dari Malaysia pada laga perdana Sempat 2 kali memimpin, Indonesia kalah dramatis 2-3 Alhasil pasukan Simon McManamy harus menduduki peringkat terbawa kelas main sementara grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Sona Asia Hal tersebut tentu menjadi evaluasi bagi Simon McManamy guna memperbaiki penampilan di laga kedua melawan Thailand Yang sukses menahan imbang Vietnam 1-1 Simon berpeluang mencadangkan sejumlah pemain yang tampil kurang maksimal melawan Malaysia Dan memberi kesempatan penggawa yang lain Berikut ini adalah 3 pemain yang layak untuk dicadangkan 1. Hansa Muyama Hansa Muyama bersama Manahati Letusen sejatinya tampil rapat pada babak pertama melawan Malaysia Akan tetapi keduanya mulai kewalahan setelah masuknya Muhammadau Sumare Back klub persebaya Surabaya ini hebat dalam duel bola atas Namun sayangnya ia tidak mampu mengantisipasi gol kedua Malaysia yang dicetak Sharif Ahmad lewat sundulan di kepala Situs berita olahraga asing Fox Sport Asia memberi nilai 5 kepada Hansamu berdasarkan penampilannya melawan Malaysia Menghadapi Thailand nanti, Simon McManamy berpeluang memainkan salah satu dari Victor Iqbonevo dan Yanto Basna Yang saat ini berki peradikastat tertinggi sepak bola Thailand Meski begitu Hansamu mempunyai pengalaman apik kalah menghadapi Thailand Gol sundulannya saat di final leg pertama Piala FF 2016 membawa timnas Indonesia menang 2-1 atas Thailand 2. Justinus Pai Back sayap kanan Persipura Jayapura ini sebenarnya tampil apik pada babak pertama Justinus Pai sesekali rajin naik membantu serangan Akan tetapi Justinus Pai dua kali gagal mengantisipasi gol pemain naturalisasi Malaysia Muhammadau Sumare Yakni pada menit ke-37 dan ke-97 Pada gol pertama, Justinus kalah duel lari dengan Sumare Sehingga ia dengan mudah menyodorkan bola ketian jauh Sedangkan pada gol kedua, Justinus kalah cepat menghadang Sumare Sama dengan Hansamu, Justinus Pai diberi nilai 5 oleh Fox Sport Asia Meski punya pengalaman, Justinus Pai berpeluang digantikan oleh Rubian Samadi Yang dapat dimainkan sebagai back sayap kanan Selain Ruben, Simon masih punya Ima Deandika sebagai back sayap kanan murni 3. Stefano Lilipali Di antara semua pemain timnas Indonesia yang tampil melawan Malaysia Stefano Lilipali yang mendapatkan nilai paling buruk dari Fox Sport Asia Yakni nilai 4 Lilipali dinilai tidak memberikan banyak pengaruh terhadap permainan timnas Indonesia Ia setidaknya mendapatkan 2 peluang emas di babak kedua Namun gagal mengkonversikannya menjadi gol Pemain naturalisasi ini juga tidak banyak berperan dalam situasi build up serangan Alhasil serangan timnas Indonesia tidak terlalu berkembang Lilipali masih punya kans untuk dimainkan sebagai starter melawan Thailand Dengan pengalaman yang bersama timnas Indonesia Di sisi lain, ia bisa disiapkan si memainkan ini sebagai supersark Demikianlah ulasan 3 pemain timnas Indonesia yang layak dicadangkan melawan Thailand Dikutip dari indosport.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!